Intro Andai tetap di Real Madrid, Brahim Dias mungkin lebih jago main Fortnite dan tidak sebagus di AC Milan. Setelah Brahim Dias membuat terobosan dalam kemenangan pakaian laltu atas Venezia, fans AC Milan di San Siro melakukan sedikit modifikasi pada penyanyian dan sebelumnya diperuntukkan bagi legenda klub kakak. Kami datang ke sini untuk melihat Brahim cetak gol. Mereka bernyanyi dengan gembira, mereka juga sudah menunggu cukup lama. Dias tidak mencetak gol dalam 16 pertandingan seri A sebelumnya di San Siro. Jadi, ketika Dias mengakhiri pergerakan tim yang bagus dengan mengonvensi umpan silang cerdas dari Theo Hernandez, Stadion meledak. Dan bukan hanya karena tendangan pemain Spanyol itu sukses memecah kerasnya pertahanan Venezia saat laga menyisakan 23 menit. Dias kembali melakukan akhir pekan ini. Mencetak gol kemenangan tendangan di Spezia, hanya beberapa menit setelah masuk dari bangku cadangan sebelum merayakannya dengan gembira di hadapan Tifosi. Fans Milan benar-benar menyukai pemain Bursa 22 tahun tersebut musim ini dan itu tidaklah mengejutkan. Mungkin, kecintaan mereka lahir dari ekspetasi mereka untuk melihat Dias bisa membuktikan bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk jersey nomor 10 yang dikenakan pendahulunya. Namun ada juga peningkatan nyata dalam permainan Dias musim ini. Dias secara sporadis juga tampil mengesankan di musim lalu setelah tiba dengan status pinjaman dari Real Madrid. Namun tidak dapat disangka bahwa prioritas Milan adalah mempertahankan hakat, yang telah memainkan peran sebagai dalam kebangkitan Rossoneri setelah ditempat sebagai trek warsista oleh pelatih Stefano Pioli. Yang terjadi, malah fans muak dengan calan aglu. Karena pemain asal Turki itu menolak untuk memperpanjang kontrak dan malah pindah secara gratis ke rival sekota yaitu Inter Milan. Setelah jelas bahwa mereka membutuhkan nomor 10 yang baru, Pioli meminta agar Dias direkrut kembali dan Milan berhasil. Menyetujui kesepangatan pinjangan 2 tahun dengan biaya 3 juta euro dari Madrid, sang pemain tidak menyanyikan kesempatan tersebut. Dias berhasil mencetak 7 gol di semua kompetisi musim lalu. Musim ini sudah 4 gol dicatat atas namanya. Termasuk dalam kemenangan Sampdoria, menyamakan kedudukan dalam kekalahan 3-2 di Laga Champion di Liverpool dan tap-in pada akhir pekan kemarin dan membuahkan 3 poin di Spezia. Ia jelas masih memiliki pekerjaan yang bagus dilakukan. Dia sebelumnya memiliki masalah inkonsistensi, pun demikian dengan penyelesaian akhir yang perlu ditingkatkan. Masalahnya, ia menyanyiakan 1 peluang kemas sebelum membuat skor melawan Venesia tengah pekan lalu. Namun, talentanya nyata selalu begitu adanya. Kita berbicara tentang pemain yang diperkenalkan oleh Pap Guardiola di Camp Nou pada 2011 begitu tertariknya sang pelatih Barcelona saat itu untuk merekrut produk Akademi Malaga tersebut. Ketika Guardiola pindah ke Manchester City, kebetulan Diaz juga ada di sana setelah dikontrak pada usia 14 tahun pada 2016. Pelatih asas Jatalunya itu memberikan debut profesionalnya kepada gelandang serang dalam pertandingan di Piala Laga melawan Svensia City. Keberedahannya sangat diapresiasi di etas stadium kala itu dengan mantan rekan setimnya di timnya junior Edward Francis yang mengatakan kepada gol di Liga Primer kita dapat membandingkannya dengan Eden Hazard tapi dia agak mirip Lionel Messi dalam cara mengkiring bola. Guardiola sangat kecewa ketika Diaz menolak kontrak baru yang lebih menerima transfer 15 juta euro ke Madrid pada tahun 2019. Diaz diboyong ke ibu kota Spanyol dengan janji yang akan mendapat kesempatan bermain di sekuat utama namun faktanya ia tidak mendapat kesempatan sebanyak yang ia inginkan dan hanya mencetak 2 gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi selama 2 musim. Pada akhirnya ia mungkin akan lebih sering bermain Fortnite ketimbang sepak bola di Madrid. Real tidak memberikan ruang yang dibutuhkan. Di atas segalanya kepercayaan yang ia butuhkan kata agent Diaz Pedro González kepada Tuto Hambenskop tahun lalu. Ia pemain muda dan perlu terus menerus bermain agar bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Diaz tampil jauh lebih teratur di San Siro membuat 15 penampilan sebagai starter hanya di seri A saja musim lalu. Mencetak 4 gol dan 3 asis dalam prosesnya, kepergian calon Aglus semakin membuka ruang baginya untuk menjadi adalan klub dan terus bermain reguler di posisi aslinya. Memang, perantiannya mungkin kini menjadi berkah tersembunyi bagi Diaz. Leao mulai bayar kepercayaan Maldini dan Milan Rafael Leao dikabarkan mulai membayar kepercayaan Paulo Maldini yang begitu kuat menaruh keyakinan agar A9 mempertahankannya. Kausio Merkata menyebutkan bahwa Leao merupakan pemain yang menjadi penjudian Maldini secara khusus pada musim panas perdananya bersama Rossoneri, sang direktur teknis jatuh cinta dengan sang pemain dan meyakinkan Elliot Management untuk menguncurkan 29 juta euro atau 464 miliar guna merekrutnya dari Lille. Bagaimanapun, pembelian tersebut sangat sesuai dengan garis kebijakan rekrutmen yang ditetapkan Elliot, yakni pemain muda dengan potensi besar yang bisa menjadi bagian dari sekuat masa depan Milan. Setelah dua musim cenderung naik turun dan hanya sekelas menunjukkan kualitas yang dimilikinya, beberapa pihak yakin bursa transfer musim panas lalu pemain U21 Portugal tersebut layak dijual setelah performanya yang tidak konsisten menurunkan nilai jualnya. Gendari demikian, mantan back legendaris Rossoneri memiliki pandangan yang berbeda. Ia selalu yakin dengan pilihannya dan bertekad menyaksikan perkembangan mereka hingga akhir. Penampilan winger 22 tahun tersebut yang melejit sejauh musim ini berjalan merupakan tanda yang bagus. Namun, konsistensi perlu mengikuti permainan mantan starlet sporting CP tersebut. Kini kepercayaan Maldini pun mulai terjawab dan harapannya Leo bisa terus menunjukkan performa impresif dan berkembang menjadi salah satu pilar masa depan Milan yang nantinya akan membantu membawa klub kembali ke masa-masa kejayaan mereka seperti sebelum satu dekade terakhir. Milan bakal bersaing dengan Juventus dan Tottenham, buru Damsga. Asum Milan dikabarkan bakal bersaing sengit dengan Juventus dan Tottenham Hotspur dalam perburuan winger adalan Sampdoria Michael Damsga. Menurut pemberitahuan dari Tutosport, pertandingan pelawan Ilsam akhir pekan kemarin telah memberikan Bianconeri peluang menyaksikan Damsga lebih dekat di Allianz Stadium dan mereka mungkin bisa memutuskan apakah akan menindaklanjuti ketertarikan mereka atau justru melupakan untuk melalui target yang lain. Surat kabar tersebut menyorot bagaimana Sampdoria memboyong pemain internasional Dermat tersebut dari Notchere Salon dengan mahar 6,75 juta euro atau 108 miliar dengan memberinya gaji 100 ribu euro atau 1,6 miliar net per musim dan ia merupakan salah satu pemain muda yang dipantau Juventus dengan ketarikan yang sama besar. Kendati demikian, pemberitaan yang dimuat pada Calcio Mercato menyebutkan bahwa Rossoneri juga menaruh minat untuk mendaratkan servisnya setelah performanya yang sangat impresif di Piala Euro 2020 musim panas kemarin. Sementara itu, Spur juga mengagumi potensi yang dimiliki winger 21 tahun tersebut. Milan sendiri sempat cukup santer dikaitkan dengan Damsgaard pada bursa transfer musim panas kemarin namun banderol 40 juta euro atau 640 miliar yang dipasang ilsam terhadap sang pemain membuat mereka mundur dengan sendirinya. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan manajemen akan kembali menjajal pertarungan pada masa yang akan datang meskipun mereka tampaknya harus bersaing sengit dengan Bianconeri dan Tottenham dalam perburuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!